Anda juga sudah pasti mengetahuinya, bahwasannya dulu ketika kita ingin membuat maintenance mode pada website kita ketika menggunakan LaraBull, pasti Anda tahu dengan keyword PHP artisan down. Namun jika seperti ini, ya betul-betul down. Kita refresh di browser, dia tidak bisa diakses walaupun kita sendiri yang akses. Nah, sekarang LaraBull 28 ini membuat akses kepada kita bahwasannya kita ingin memasukkan ada semacam secret key, kemudian kita akses di URL maka dia akan bisa. Oke, itu diidentifikasi kalau saya tidak salah dengan session. Coba langsung kita praktekkan di sini. PHP artisan half down. Coba kita lihat apa saja di sini. Jika ada di sini ada render baru, ada juga di sini secret. Render itu ketika misalnya Anda ingin membuat tampilannya ke dalam suatu view, apapun itu, terserah, tapi yang jelasnya Anda kasih namanya. Nanti kita akan langsung praktekkan kok. Tapi yang paling penting di sini ada secret namanya. Ketika misalnya Anda ingin membuat, misalnya entah itu semacam key lah, cuma Anda yang mengetahuinya dan kemudian Anda akses, maka dia akan bisa. Namun ketika misalnya orang lain, itu tidak akan bisa. Oke, langsung saja kita perketekkan di sini. PHP artisan, up dulu. Kita refresh di browser, maka dia akan kembali normal. PHP artisan, down. Kita buat di sini dash dash secret. Dan ketika misalnya ingin Anda kasih kodenya apa, ya terserah Anda. Mau itu nama Anda, mau itu semacam password atau apapun lah. Coba kita buat di sini misalnya entah itu parsinta, dev. Sekarang saya enter di sini. Maka sekarang jika kita refresh di browser, dia tetap seperti ini. Namun ketika misalnya kita buat, misalnya parsinta, dev di sini, kita enter. Maka jika dia sudah terbuka. Namun ketika misalnya kita refresh di browser lain, kita refresh. Ini bisa diakses ketika dia memasukkan secret key-nya. Jadi kita seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Sepertinya Laravel menggunakan session untuk itu. Coba dulu kita inspect elemen. Dan jika kita lihat pada application, di sini ada cookie. Coba lihat di sini ada daftarannya itu. Laravel maintenance. Ya, ini dia. Jadi ketika misalnya Anda sedang membuka browser ini, harusnya dia ada muncul di sini ketika tadi Anda memasukkan secret key-nya. Namun sekarang jika kita clear all, kita close, kita refresh, maka dia akan balik seperti semula. Dan kita masukkan lagi parsinta, dev. Maka dia harusnya muncul. Ya, kan coba kita lihat lagi ada di sini. Laravel maintenance lagi. Oke, yang kedua dia juga mempunyai yang namanya render. Nah, gunanya untuk apa? Ketika misalnya Anda ingin memasukkan view yang khusus untuk maintenance, itu bisa juga sekarang. Coba kita lihat pada terminal. PHP, artisan, health, down. Maka jelas di sini ada render. Dan jika kita lihat keterangannya, the view that should be prepared for display during maintenance mode. Jadi ketika misalnya Anda ingin membuat tampilan spesifik untuk maintenance view, bisa juga. Jadi ketika misalnya Anda ingin maintenance, Anda ingin memasukkan dia ke satu view yang terkhusus lah misalnya, itu bisa. Jadi bagaimana caranya? Coba kita buat di sini. PHP, artisan, up dulu. Dan PHP, artisan, down. Kita buat di sini render. Kemana ingin kita render. Misalnya maintenance. Coba kita lihat di sini maintenance. Kita enter. Maka jika Anda lihat di sini, dia akan error. Kenapa seperti itu? Hanya karena dia mengira di sini bahwa maintenance ini ada di folder view. Coba kita buat dulu. Di resources, view. Coba kita buat di sini maintenance.php. Dan coba kita buat di sini basic. Sekarang coba kita sekali lagi ulang. Kita enter. Maka jika Anda lihat dia sudah berhasil dan kita refresh di browser, maka dia sudah berubah. The side is under construction. Oke. That's very cool. Tapi ketika misalnya Anda ingin kembali seperti yang tadi, kita enter. Tidak akan bisa. Kenapa seperti itu? Hanya karena di sini tadi tidak sekali dua kita buat. Bisa juga sekali dua? Bisa. Coba kita ulangi lagi. PHP, artisan, up. PHP, artisan, down. Kita buat di sini render. Maintenance mode. Ya kan? Maintenance. Dan kemudian kita buat di sini secret. Misalnya ABC. Kita enter. Maka jika Anda lihat dia sudah bisa, kita refresh di browser. Harusnya sekarang masih dalam construction. Tapi ketika misalnya kita buat di sini ABC, kita enter. Maka dia sudah bisa dikunjungi. Tapi browser lain tetap tidak bisa. Which is cool. Tapi sebenarnya jika Anda tidak suka dengan menggunakan cara itu, Anda bisa langsung ke default kok. Ya kan? Jadi misalnya saya buat di sini PHP, artisan, up. PHP, artisan, down. Kita refresh. Maka dia akan kembali ke default. Oke. Dan sebenarnya pun defaultnya bisa juga dirubah. Jika kita buat di sini PHP, artisan, vendor, publish. Maka dia ada di sini lerable errors. Nah, jika kita pilih nomor 12, kita enter. Maka sekarang harusnya dia sudah membuatkan kita folder errors pada view. Jika kita lihat di sini ada 503, yang mana itulah service unavailable. Oke. Ketika misalnya Anda suka menggunakan minimal, gunakan minimal. Ketika misalnya Anda ingin menggunakan illustrated layout, maka bisa juga seperti itu. Maka sekarang jika kita ulangi lagi, PHP, artisan, up. And PHP, artisan, down. Sekarang jika kita refresh di browser, harusnya di sini sudah 503, dan jika Anda ada view-nya sama seperti di sini, yang Anda tentukan. Anda buat di sini minimal, maka dia akan minimal. Anda buat di sini layered, maka dia akan layered. Coba kita ulangi lagi. Kita lihat per satu-per satu. Harusnya dia sudah pergi ke layered. Biasa ya tidak ada minimal, tidak ada illustrated. Itu hanya pilihan Anda. All right. That's the video for this lesson. See you in the next video. All right.